Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazhi an'amna alayna binikmati al-iman wal-islam Asyadu an la ilaha illallah wa abdahu la sarikala Wa asyadu anna muhammad an abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barikala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qaulallahu ta'ala fi kitabihi al-kari'im A'udhu billahi la syaitanir rajim Wa la qada kudzi bad rusuluhu min kablika Fasobahu alamak kudzihu wa uhuhu hatta atahu Nasruna Wa la mubadilali kalimatillah Wa la qada jaha akan min naba'il mursale Assalamualaikum warahmatullahi wa sallim Hadirin hadirat bapak ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada sematan ini Allah memberikan Beberapa kenikmatan yang Begitu banyak Yang kita tidak dapat menghitung kenikmatan Yang telah diberikan oleh Allah pada kita Utamanya Nikmat tetapnya iman dan islam Yang diberikan oleh Allah pada kita Dan nikmat lagi Namanya nikmat kesehatan Serta nikmat keamanan Yang sementara saudara-saudara kita Di minggu-minggu ini Telah di uji oleh Allah Dengan berbagai macam Ujian Yang paling dapat dirasakan itu adalah Ujian gempa Dan tanah longsor Bapak ibu secara sekalian Itu bagian daripada Kehidupan Namun musibah itu Tidak akan datang Kecuari karena dosa Jadi kalau ada daerah yang Dikenai oleh Allah musibah Berarti dapat dipastikan Penduduknya Banyak yang Berbuat dosa Karena Allah pernah berfirman Seperti di surat 57 Surat Al-Hadid Di ayat 22 itu Allah menyatakan begini Surat 57 ayat 22 Kemen terjemahkan Tidak ada suatu Bencana pun yang Menikmati bumi Dan tidak pula Pada dirimu sendiri Melainkan Tentu Tulis Dan Tentu Loh Sebelum kami Misikannya Jadi Sudah ada tulisannya Pak Nah tinggal Mengambil Semua yang ditulis oleh Allah Itu tidak akan turun Kecuali dengan dosa Nah sebagaimana Di dalam Quran surat 29 juga Allah menyatakan Surat Al-Ankabut Di ayat 40 Allah menyatakan Bagulan Akhod Nabi Dambihi Nih Sampai terjemahkan Maka Masing-masing Mereka itu Kami siksa Iskotan Besanya Dosa Jadi siksa Datang itu karena Dosa Bentuk siksa Macem-macem Ini Antara lain Saya sebutkan Dalam Pembukaan Ini Antara lain Yang telah Diberikan oleh Allah Karena dosa Lalu ada lagi Allah menyatakan Allah menyatakan Wa min humman ahodat hussoyhatu Dan di antara mereka Saya menikmakan Suara keras Yang Menghuntur Menghuntur Suara keras yang menghuntur Ada lagi Wa min humman khosafna Dihil arda Dan di antara mereka Kami Tentang Dalam bumi Wa min humman agrohna Berbagai macam Siksa yang diberikan oleh Allah ini Karena dosa Karena itu Bapak-Ibu sekalian Amar-maruh Nahimungkar itu Sangat diperlukan Agar tidak Dosa itu Terus berlarut-larut Kesana Kalau ada dosa Orang berput dosa Kita cegah Maka dosanya Tidak akan berlambah Tidak berlarut-larut Karena ini dibiarkan Berlarut-larut-larut Akhirnya Adabnya turun Bapak-Ibu Kalau dulu Rasulullah Menghadapi mereka Yang berbuat dosa itu Allah Mengisahkan Di ayat Surat 6 Ayat 34 Oke Itu dikatakan Oleh Allah Surat 6 Ayat 34 Dan Sesungguhnya Terang Dirustakan Pula Rasul-rasul Sebelum Kamu Akan Tapi Mereka Sabar Terhadap Perlustaan Dan Penghariaan Yang dilakukan Terhadap Mereka Dulu Pernah Zaman Rasulullah Itu Sebelum Rasulullah Dihutus Juga Oleh Allah Rasul Ketika Amar Ma'runa Mungkar Itu Apa yang Dibawa oleh Rasul Sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Dan Yang dibawa Rasulullah Itu Didustakan Oleh Umat Mada Masa Itu Sejak Dahulu Bapak-Ibu Sekalian Terjadi Semacam Itu Berarti Manusia Zaman Dahulu Dengan Manusia Zaman Sekarang Sama Sama Tidak Ada Bedanya Yang Berbeda Itu Zamannya Tapi Otak Manusia Gaya Pikir Manusia Sama Di Satu Zaman Itu Ada Yang Manusia Taat Kepada Allah Ada Yang Manusia Yang Dustah Mendustakan Ayat-ayat Allah Ada Manusia Yang Menentang Ayat-ayat Allah Itu Setiap Zaman Ada Karena Itu Rasulullah Dijat Di Beritahu Oleh Allah Ya Rasul Dulu Rasul-Rasul Sebelum Kamu Itu Amar Ma'ruh Naim Mukar Itu Didustakan Rasulnya Didustakan Seperti Kamu Kalau Beramar Ma'ruh Naim Mukar Namun Ya Rasul Mereka Itu Sabar Walaupun Didustakan Mereka Itu Sabar Terhadap Pendustaan Dan Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Mereka Itu Pernah Dilakukan Pernah Dialami Oleh Rasul-Rasul Sebelum Kamu Wahai Rasul Begitu Itu Bapak Ibu Sekalian Allah Menyatakan Khatta Atahum Nasruna Ini Sampai Datang Pertolongan Kami Orang Mereka Kalau sudah Terjepit Rasulnya Sudah Terjepit Dada Nabi Salaf Pertolongan Allah Datang Jadi Sampai Pertolongan Allah Datang Untuk Menghancurkan Mereka Yang Menustakan Ayat-Ayat Allah Dan Melindungi Rasulullah Dan keluarganya Serta Orang-orang Yang Bersama Dengan Rasul Itu Sudah Zaman Dahulu Seperti Itu Lalu Allah Menyatakan Walamubadila Likalimatilah Artinya Janji Allah Itu Kalau sudah Sudah Disampaikan Siapapun Tidak Akan Bisa Merubah Tidak Akan Bisa Menunda Kalau Adab Itu Datang Juga Tidak Akan Bisa Ditunda Bisa Dirubah Ketetapan Allah Dan Sesungguhnya Telah Datang Bapak Sebagian Dari Berita Rasul Rasul Itu Berita Rasul Itu Dikabarkan Oleh Allah Di Ayat Ini Bapak Ibu Contoh Contoh Disini Disebutkan Kata Atahum Nasruna Sehingga Datang Kepada Mereka Nasruna Pertolongan Kami Rasul Rasul Itu Didustakan Oleh Mereka Tapi Akhirnya Datang Pertolongan Dari Kami Kepada Rasul Yang Didustakan Nah Kalau Sudah Pertolongan Allah Datang Maka Tidak Bisa Orang Lain Mencegah Sebuah Pertolongan Itu Sehingga Tidak Bisa Tertolong Sudah Ketetapan Allah Janji Allah Pasti Terjadi Contoh Ini Menurut Ini Tafsir Nafsirnya Menurut Kasir Itu Di Ayat Ini Sebutkan Sesungguhnya Telah Didustakan Pula Rasul Sebelum Kamu Tetapi Mereka Bersabar Terhadap Pendustaan Dan Penganiayaan Yang Dilakukan Mereka Sampai Ada Pertolongan Kami Kepada Mereka Ini Menyebutkan Bapak Bias Kalian Sebuah Hiburan Bagi Rasul Agar Supaya Hati Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Itu Terhibur Jadi Tidak Hanya Kamu Saja Rasul Yang Didusakan Rasul Rasul Sama Dengan Kamu Itu Didusakan Tidak Hanya Kamu Jadi Untuk Menghibur Berhatinya Rasulullah Sekaligus Sebagai Ungkapan Dukungan Terhadap Rasul Dalam Menghadapi Orang-orang Yang Mendustakan Rasul Nya Itu Dari Kalangan Kaumnya Juga Merupakan Perintah Kepadanya Agar Bersikap Sabar Sebagaimana Sikap Sabar Orang-orang Yang Berhati Teguh Di kalangan Para Rasul Rasul Yang Diceritakan Tadi Terdahulu Mereka Sabar Rasul Di Sabar Rasul Diberitahu Oleh Allah Ya Begitu Rasul Rasul Dulu Satu Untuk Menghibur Hatinya Rasul Agar Tidak Susah Kalau Didesakan Oleh Umatnya Itu Tidak Susah Yang Nomor Dua Rasul Allah Juga Diberi Diperintah Oleh Allah Agar Sabar Seperti Rasul Rasul Dahulu Lalu Ayat Ini Pun Juga Terkandung Janji Allah Kepada Nabi Para Nabinya Bahwa Allah Akan Menolongnya Sebagaimana Dia Menolong Para Rasul Yang Terdahulu Jadi Rasul Pasti Nanti Akan Ditolong Oleh Allah Seperti Rasul Rasul Dahulu Yang Ditolong Oleh Allah Kalau Sudah Terjepit Ditolong Oleh Allah Kemudian Memperoleh Kemenangan Pada Akhirnya Akibat Yang Terpuji Diperoleh Para Rasul Sesudah Mengalami Pendustaan Dan Mengalami Gangguan Dari Kaumnya Masing-masing Setelah Itu Datanglah Kepada Mereka Pertolongan Dan Kemenangan Di dunia Juga Kemenangan Di akhirat Walaupun Mereka Didustakan Bapak Biskun Itu Catatannya Al-Hafid Ibnu Kasir Lalu Bentuk Pertolongannya Seperti Apa Misalnya Contoh Nabi Nabi Dahulu Yang Ditolong Ini Contohnya Pertama Nabi Nuh Nabi Nuh Itu Diberi Umur Oleh Allah Sembilan Ratus Lima Punuh Tahun Main-main Umur Sembilan Ratus Lima Tahun Buk Awai Dewi Kira-kira Dikai Umur Sak Munu Seperteli Rasanya Ya Proto Oh Gurung Satu Saya Rasanya Sepot Kabe Gak Saya Dikai Umur Sak Munu Dakwanya Di Quran Itu Nyebutkan Siang Malam Jadi Nabi Nuh Nuh Dakwah Tapi Didesahkan Oleh Umatnya Nenang 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 Ada batasan Rasanya Maka Nabi Nuh Berdoa Kepada Allah Doanya Disini Quran Surat 71 Surat Nuh Di ayat 26 Sampai Ayat 27 Wakola Nuh Rob La Tadar Alal Ardi Minal Kafiri Nat Dayyaro Nih Nuh Berkata Ya Tuhan Janganlah Engkau Biarkan Seorangpun Di atas Di sini Disebutkan Janganlah Engkau Biarkan Seorangpun Jangan Engkau Biarkan Seorangpun Hidup Berarti Pun Diterasakan Mau Ya Allah Sudah Menyakitkan Hati Dihabiskan Aja Permintaan Nabi Nuh Lalu Nabi Nuh Menyatakan Inaka Inadarhum Yudillu Ibadaka Walayalidu Ila Fajirong Kafaro Sesungguhnya Jika Kau Biarkan Mereka Tidak Misalnya Mereka Akan Misalkan Hamba Mereka Kalau Mereka Tetap Tinggal Ya Allah Hamba Mereka Yang Baik Baik Disesatkan Oleh Mereka Kalau Bahasa Saya Potongan Mereka Seperti Angel Sulit Untuk Diajak Baik Bahasa Kuloh Lalu Dan Mereka Tidak Melahirkan Selain Anak Yang Berbuat Masyid Lagi Saat Kapil Kalau Mereka Itu Punya Anak Anaknya Seperti Bapaknya Seperti Mbahnya Mereka Akan Bermaksiat Dan Mereka Akan Kafir Oh Dihabiskan Aja Ya Allah Dihabiskan Mau Jangan Ditinggal Satupun Diterima Doanya Nabi Nah Itu Bentuk Pertolongan Diterima Doanya Nabi Diterima Di Quran Surat 11 Ayat 37 Nih Sampai Ayat 39 Allah Nyatakan Bakhtera Buat Kapal Kapal Itu Nanti Kamu Buat Saya Beri Petunjuk Caranya Membuat Jadi Setiap Membuat Akan Masang Sesuatu Itu Diberi Petunjuk Diberi Diberi Petunjuk Itu Dibawa Kesana Dibawa Kesini Ini Kayunya Diletakkan Dimana Itu Allah Yang Memberikan Petunjuk Jadi Tidak Nggak Karpe Nabi Nuh Sendiri Tidak Tapi Diberi Petunjuk Oleh Allah Kemudian Sekarang Kamu Sudah Ada Usah Minta Lagi Tentang Orang Dolim Itu Jangan Dibicarakan Sekarang Ikut Petunjuk Wajah Membuat Bakterah Kemudian Allah Menyatakan Di akhir Ayat Innahum Mugrakun Sesungguhnya Mereka Ibu Akan Di Setelah Tanah Nabi Nuh Disuruh Membuat Bakterah Ujungnya Nanti Mereka Akan Ditenggelamkan Oleh Allah Kemudian Ayat 38 Wayasnaul Fulka Wakul Lama Marro Alehi Mala Uming Kaum Sakiru Min Olah Intas Horu Min Fain Natas Horu Min Kama Tas Horun Mulai Mulai Terus Dan Setiap Kali Kau Mereka Mereka Ejek Soalnya Apa Disana Gak Ada Laut Gak Ada Sungai Gak Ada Apa Tanah Kering Kok Membuat Kapal Nabi Nabi Membalas Ya Jika Kau Mengejek Kau Maka Sesungguhnya Kau Mengejek Seperti Mata Kau Mengejek Kau Alasannya Hanya Itu Ya Sekarang Ejek Saya Nanti Saya Ganti Mengejek Kau Mereka Kan Gak Tahu Akan Ada Apa Tapi Nabi Nabi Sudah Diberitahu Uli Allah Bahwa Mereka Anak Akan Mugraw Akan Ditenggelamkan Fasaufa Taklamun Mantak Tihi Adabun Yuhzi Wayukhillu Aleyhi Adabun Muqih Siapa yang akan Diberi Adab Dan Siapa yang Nanti Yang akan Mendapatkan Adab Yang Kekal Kamu Nanti Akan Tahu Sendiri Nah Di Ayat 40 Di sini Disebutkan Dapur Jadi Dapur Dari Dapurnya Nabi No Pawon Boleh Beri Namanya Apa Pawon Sama Ya Dapur Atau Pawon Atau Tempat Masak Itu Itu Nanti Kalau Sudah Keluar Airnya Wahid No Mancar Jus Begitu Mancar Begitu Pertanda Dimulai Akan Ditenggelamkan Mereka Maka Perintah Allah Begini Kami Menfirman Muat yang Lalu Dalam Baktera Itu Dari Masih-masih Binatang Sepasar Jantan Dan Dari Binatang Binatang Itu Semuanya Pilih Yang Jantan Dan Yang Bertina Kamu Kirim Masuk Kedalam Baktera Itu Karena Baktera Itu Dibuat Pak Lebarnya Itu 50 Meter Panjang Nya 300 Meter Tingginya 30 Meter Besar Ya Dan Itu Kalau Dipakai Untuk Binatang Yang Tidak Bisa Hidup Di Air Sepasang Pasang Cukup Kelihat Sudah Diatur Oleh Allah Seperti Itu Lalu Dan Keluarga Kecuali Orang Yang Terbatu Kelak Keluarga Orang Orang Yang Beriman Bersama 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 Ibu Bersama 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 Orang Yang Iman Sedikit Keluarga Kumpulkan Semua Karena Keluarga Nabi Nur Itu Ada Yang Tidak Katut Senengi Kanan Anaknya Putra Nabi Nur Itu Yang Terkenalkan Kanan Ham Sam Yahvid Ada Sudah Dampat Yang Kanan Ini Yang Kanan Itu Ikut Tenggelam istrinya Nabi Nuh katut ditenggelamkan juga karena tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh nah setelah muncul artinya digiring semuanya ke dalam perahu Bapak-Bapak sekalian ke dalam baktera lalu di ayat 41 itu menyatakan bismillahimajriha wa mursaha inna robbilagofururrohim lagi dan naiklah kamu selamat menikmati nama Allah di waktu pelayan dan berlangsung muncul apa bismillahimajriha wa mursaha lalu Nabi Nuh menyatakan sesungguhnya Tuhan Bapak dan Ibu setelah naik semuanya air dari atas dikuyur oleh Allah dari langit dari bumi diperintah oleh Allah keluar kamu wahai air penuhilah bumi yang dari atas dikuyur jadi dua dua sumber cepat besar air itu kalau besar bangunan seberapa besarnya jebol kekuatan air itu luar biasa jembatan yang dibangun perokoh begitu kalau ada banjir bandang jebol itu jembatan walaupun besinya besar-besar namanya air bah itu lalu di ayat 42 Allah menyatakan sampai terjemahkan terus terus anakku naiklah sini kamu jangan bersama orang refer kamu nanti tenggelam apa jawab anaknya di ayat 43 jawabnya anaknya begini anaknya aku akan mencari gunung yang melihat dari air buah ini kalau dilihat teknya ini dia akan lari ke gunung berarti dekat dengan gunung dianggap bahwa air itu tidak sampai ke gunung ternyata air ini naik sampai gunung berarti banjir luar biasa kalau katakan di daerah mojahgung di sana dengan sini itu naik itu kalau misalkan daerah sini gunungnya tenggelam gunungnya dia di bawah air bagaimana yang di sana kalau air itu sampai ke gunung Masya Allah seberapa seberapa itu besarnya gelombang air namun Nabi Nuh menyatakan begini terhadap anaknya Nabi Nuh Tidak ada yang melindungi hari ini bagi asat Allah selain Allah saja yang melindungi tidak ada yang melindungi hari ini hanya Allah yang menyayang yang melindungi kesinilah kamu ya tetap karena tidak percaya kepada bapaknya dia mencari tempat sampai gunung tapi dikejar terus dengan air ini lalu dan gelombang menjadi pembara dan buahnya saking besarnya gelombang anak itu sebetulnya mau mendekat tapi dipisah dengan gelombang yang besar itu pisah anaknya karena bisa maka maka jadi anak-anak itu termasuk orang-orang yang disini kalau kita lihat seperti ini rasanya kalau punya anak yang bandel semacam ini dan tenggelam di hadapan mata kira-kira orang Tuhan mentolong gak gak mentolong orang tuanya gak mentolong ya sebab itu anak-anaknya sendiri gitu lah mereka gak akan mentolong melihat anaknya gak tega tapi karena anaknya yang sangat duraka apa dikata begitu loh maka yang terjadi adalah ditenggelamkan oleh Allah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah di zaman Nabi Nuh para bapak dan ibu darah sekalian maka di ayat ini tadi itu menjelaskan apa kegiatan dakwanya Nabi Nuh ini yang didustakan oleh mereka mereka ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir bandang para bapak dan ibu darah sekalian nah banjir bandang itu seperti yang digambarkan di ayat ini Nabi Nabi di ayat itu disebutkan ini ini semua binatang di yang yang jantan dan yang betina dimasukkan ke dalam kapal yang kapal besar ini penuh dengan binatang kira-kira yang membawa masuk singa ini sin kan nabi 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 yang giring adalah malaikat digiring masuk ke dalam kapal sepasang sepasang masuk ke dalam kapalnya nabi nabi sepasang sepasang karena mereka akan diberi oleh Allah banjir yang besar mereka diselamatkan oleh Allah hanyalah orang-orang yang kafir saja dihancurkan oleh Allah begitu ceritanya Bapak Sekarang Maka Nabi 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 Nuh berseru kepada Allah karena putranya katut katut nabi tenggelam di ayat 45 Nabi Nabi Nuh itu nabi janji kepada Allah karena Allah berjanji akan menyelamatkan keluarganya yang menagih janjian ini kalimatnya kita ya Tuhan sesungguhnya anakku termasuk keluarga Allah itu termasuk keluarga saya ya Allah saya yang tenggelam itu itu keluarga saya ya Allah terus dan sesungguhnya janji itu itu yang benar karena dijanji oleh Allah akan diselamatkan keluarganya tapi karena keluarganya tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh dari Allah maka mereka ditenggelamkan cuma ini ditageh oleh Nabi Nuh ya Allah itu anak saya ya Allah ini keluarga saya ya Allah Nabi Nuh seperti itu Bapak sekalian lalu ditegur oleh Allah di ayat 46 ditegur oleh Allah Nabi Nuh kepingin ada jawaban dari Allah karena apa anaknya katut harapannya Nabi Nuh anaknya itu diselamatkan loh kok gak diselamatkan ya Allah kok anak saya gak diselamatkan maka Nabi Nuh ditegur oleh Allah dari langit ya Nuh innahu laisa min ahlikah innahu amalun huayru soleh falatas alni malai salah kabihi ilmun ini a'iduka antakuna minal jahilin Allah 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 ok hari sesungguhnya dia bukan akan masuk keluarga yang diselamatkan oh anakmu yang tenggelam itu duduk keluarga yang saya janjikan diselamatkan duduk bukan itu kenapa sesungguhnya perbuatan yang tidak baik karena mereka berbuat yang tidak baik maka tidak dijanjikan diselamatkan kalau bahasa saya Pak Bu kalau keluarga kamu yang lain yang berbuat baik yang mengikuti kamu itu yang saya selamatkan keluarga kamu yang satu ini tidak selamat karena mereka tidak berbuat baik lalu Nabi Nur ditegur kali Allah sebab itu jangan akan mengumum sesuatu yang kamu tidak mengetahui hak yang disenai ini kali Allah kamu tidak tahu hakikat sebenarnya disenai ini Nabi Nur disenai ini kok langit disenai Allah kira-kira takut gak takut pak pula disenai pak camat dia enggak kalau kita ditegur pak bupati aja takut ditegur polda itu takut apalagi ditegur yang membuat dunia dan isinya yang menyelamatkan Nabi Nur ayo Nur usah jaluk mana yang kamu tidak tahu hakikatnya lalu Allah mempertegas lagi sesungguhnya memperingatkan kepada supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan orang yang tidak berpengetahuan itu orang yang buduh bahasa kasarnya akan seperti itu kamu jangan seperti orang buduh kamu tidak tahu hakikatnya anakmu itu bukan anakmu karena itu bapak sekalian kalau ada dalam kehidupan ini menjadi hukum kalau ada orang meninggal atau mati lalu bapaknya itu orang Islam terus anaknya ada yang kafir agama selain Islam ketika bapaknya mati anak itu tidak dapat warisan harta tidak boleh diberi warisan karena bukan keluarga itu di dunia saja sudah dipisah apalagi nanti di akhirat sangat berpisah nanti di akhirat itu napsi-napsi tidak ada kalimatnya aku sakna anakku napsi-napsi mikirkan badannya sendiri-sendiri bisa terjadi nanti bapaknya di surga anaknya di neraka atau sebaliknya bapaknya di neraka anaknya di surga bisa terjadi dan itu nanti antara orang surga dengan orang neraka connect surga itu tempatnya yang tinggi neraka tempatnya yang bawah itu connect contoh ya di surat 7 di ayat 50 itu disebutkan begini penghuni 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 surga kalau saya ibaratkan begini penghuni neraka itu misalnya anaknya penghuni surga bapaknya bisa terjadi gak bisa penghuni neraka itu menyeru penghuni surga menyeru tahu kalau bapaknya di surga katanya di surga itu mendapatkan minuman mendapatkan makanan tolong gak kuat saya di neraka tolong diberi air sedikit saja diberi makanan sedikit saja gak kuat saya di neraka ini misalkan seperti itu apa jawab ahli surga yang bapaknya tadi di surga jawaban ingat sesungguhnya Allah telah mengharapkan buahnya itu atas Allah akhir adal itu yang minta anaknya sendiri wahai anakku kalau bahasa bebasnya wahai anakku kamu kafir maka orang kafir diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan makanan dari surga dan untuk mendapatkan minuman dari surga itu kalau anaknya sendiri sekarang kalau diwali misalkan anaknya di surga bapak atau ibunya di neraka sama jadi gak ada kasihan mikir nonasib yang ada kasihan itu kan disini enggak kalau disini orang kasih sayangnya tinggi di dunia kalau ada anak sudah punya suami istri sudah punya anak belum punya apa tempat tinggal belum punya rumah orang tua bingung bagaimana caranya anak ini bisa punya rumah entah dihutangkan ke bank atau dibuatkan apa batu batah atau dihutangkan tetangganya untuk membangun rumah supaya anak itu punya rumah disini kalau disana enggak sendiri-sendiri suami dengan istri juga sama kalau disini sekasur suami istri sekasur nanti kalau sudah pisah ada yang mati satu tidak akan ketemu selamanya kalau orang itu tidak beriman kalau orang itu sama-sama beriman lama nanti ketemu juga ketemu tapi lama sekali setelah peristiwa sirot jadi nafsi-nafsi jadi yang kita andalkan itu amal kita bukan bukan penolongan orang lain bukan begini wah saya bapak saya seorang kiai bapak saya seorang ustad maka saya nanti kalau sudah mati gandolan sabuk bapak aja buka iso sabuk sabuk yang mana tidak bisa dibuat gandolan itu kalau disini digandoli bisa kalau disana enggak nafsi-nafsi jadi kembali ke sini tadi Nabi Nuh diingatkan oleh Allah Nuh masuk jalu mana akhirnya Nabi Nuh berdoa Nabi Nuh sesungguhnya akan diperlindung kepadamu dari memohon kepadamu kau sesuatu yang aku tidak mengertai maksudannya akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah minta pelindungan ya Allah aku mohon pelindungan padamu aku tidak akan minta sesuatu yang tidak tahu hakikatnya ya Allah saya tidak minta lagi untuk selamanya bahasa pulau karena itu ya Allah merasa salah kan Nabi Nuh minta ya terus seperti itu Bapak Ustaz Nabi Nuh dalam pembicaraan dengan Allah karena ditegur tadi karena itu Bapak Bapak sekalian tidak mudah orang berda'wah ya ketika da'wah itu mengalami suatu keganjilan kalau misalkan mereka itu tetap mendustakan akan dakwahnya itu nanti Allah yang akan membantu kepada orang itu kalau mereka sudah tertindas betul artinya kepepet betul Bapak Ibu sekalian itu nanti akan muncul semacam itu nah Bapak Ibu sekalian Nabi Nabi yang dulu pernah dibantu oleh Allah ketika apa dakwah dihalangi oleh umatnya itu dibantu oleh Allah sehingga mereka dimenangkan oleh Allah atas pendustaan mereka itu karena itu Nabi Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah ya Rasul kamu yang sabar seperti Nabi David dahulu yang juga sabar menghadapi apa gunjang ganjing ketika orang itu mendustakan mereka kamu yang sabar Rasulullah diberi motivasi oleh Allah agar menjadi putusan yang benar-benar sabar tidak putus asa nah bapak ibu sekalian akhirnya bagaimana Rasulullah tetap mengumandangkan dakwanya tidak berhenti karena apa karena Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalanya kemudian contoh lagi contoh lagi kalau kalau itu tadi Nabi Nuh Nabi Lut sudah terdesak Bapak Ibu sekalian akhirnya dibantu oleh Allah ditolong hidupnya Nabi Hud kalau Nabi Lut itu seperti ini ditolong oleh Allah dari kaum Sodom itu penjelasannya di Quran surat 11 ayat 81 sampai ayat 83 Allah menyatakan ini ketika Nabi Lut itu didatangi oleh malaikat dua yang satu itu malaikat Jibril yang satu malaikat Mikael nah beliau berdua ini menjadi orang tampan menjadi orang tampan maka orang-orang yang senang dengan laki-laki dan laki-laki senang laki-laki wanita senang wanita kaumnya Nabi Lut itu istrinya akhirnya memberitahu kepada masyarakat di rumah saya ada tamu laki-laki tampan datanglah mereka berdua datang mau berkosa laki-laki itu nanti biasanya diperkosa kalau perempuan ini enggak laki-laki mau diperkosa padahal yang mau diperkosa itu malaikat bingung Nabi Lut sampai mengatakan kalau saya punya kekuatan untuk mengusir kamu kamu akan saya usir ini loh anak saya perempuan itu silahkan dinikahi jadi ini mereka itu mengatakan saya enggak butuh anakmu yang perempuan saya butuh anak laki-laki yang tampan itu wah Nabi Lut terpepet aduh enggak bisa oh malu saya dengan tamu saya kalau mereka sama diperkosa bagaimana saya tamu ini ngomong surat 11 ayat 81 sesungguhnya kami adalah kudusan kesantungan sekatikannya mereka tidak akan dapat kembali kami sebab itu berkira dengan menggunakan keluarga dan mengikut kamu di hati dan jangan ada di atas seorang yang dalam kamu nanti Lut aku utusan Allah baru tenang Nabi Lut wah malaikat kalau gitu ini sekarang kamu kumpulkan keluarga kamu tidak keluar dari daerah ini jama'amu undangan kamu tidak keluar cuma waktu itu diundang tidak ada beritanya apa undangannya pakai WA apa SMS apa tidak ada keterangannya tidak ada apa pakai kertas tidak ada yang penting mereka diundang nanti sepertiga akhir malam bawa keluar satu saja jangan ada pesennya malaikat lalu malaikat bicara begini kecuali istrimu nah kecuali istrimu tinggalen jangan diajak ngerget no itu bapak ibu sekalian rupanya yang perempuan ini istrinya ini yang membakar semangat orang-orang kaum Sodom ini untuk memperkusa lagi-lagi tadi dan istrinya Nabilun seperti istrinya Nabi no tidak taat pada suaminya Allah menyatakan liwat malaikat itu menyatakan begini sesungguhnya dia akan ditipa asad yang menipa mereka karena sesungguhnya saat jadinya asad pada mereka dia waktu subuh nanti istrimu dan orang-orang yang dolem nanti dihadap oleh Allah di waktu subuh maunya Nabilun kenapa kok waktu subuh wahai malaikat sekarang saja dihancurkan sekarang saja gemes Nabilun rasanya gemes kok menunggu subuh malaikat kan berpesan nanti akhir malam akhir malam kira-kira akhir malam jam berapa pukul pukul berapa pukul tiga pukul tiga dengan subuh itu dekat gak dekat Anabilo itu gak serantan sekarang aja malaikat menyatakan kumpulkan akhir malam kamu bawa keluar kecuali istrimu jangan dibawa nanti akan kena adab waktu subuh maka dijawab oleh malaikat jawabannya gini alai sasub kubi korin bukankah subuh itu sudah sabar ya bukankah subuh itu sudah dekat wahai lud sadar lud sudah keluar bapak biskarian maka ayat 82 di ayat surat 11 satu riwayat menyebutkan goncang kemudian diangkat puter kemudian dibalik jadi yang di atas menjadi di bawah yang di bawah ke atas di dalam rumah itu ada orangnya enggak kira-kira ada ada bagaimana orangnya ketindian rumah ketindian fondasi wah itu siksa yang sangat hebat pada kaum Sodom tidak hanya itu saja lalu dan kami jadi mereka berat dari anak yang berat dengan bertubi-tubi subuh diberi oleh Allah siksa yang berat dengan batu yang dijatuhkan dari langit bertubi-tubi Bapak-Ibu sekalian kalau ada batu dari langit bertubi-tubi oke kira-kira ada kehidupan enggak di situ enggak enggak ada Bapak-Ibu te habis enggak ada kehidupan dari hidup dari dijungkir saja sudah mati tanahnya dijungkir saya sudah mati oke apalagi dijatuhi tanah dijatuhi batu dari atas yang bertubi-tubi Bapak dan Ibu darah sekalian maka yang terjadi apa kalau ada kalimat seperti itu Allah telah menurunkan adabnya itu karena dosa-dosa mereka iya karena dosa-dosa mereka nah dosa itu tergantung dari besarnya dosa kalau dosanya itu tidak besar ya turunnya tidak besar tapi kalau dosanya besar turunnya ya luar biasa berarti hari itu ada hujan batu ters hujan batu hujan batu itu ya watunyel itu dijatuhkan oleh Allah dari langit kalau ada hujan seperti itu pasti akan membuat manusia kelabakan mati contoh ini ini adalah rumah kalau diriak dari atas rumah ini rumah ini ketok nombor ini kelihatan apanya atapnya di dalam rumah ini ada orangnya gak gak ada keluarganya anak cucunya tapi dari atas gak kelihatan lihat ini oh ini dari rumah bangunan-bangunan yang megah semacam ini bangunan yang mewah semacam ini itu kalau dijatuhi batu dari atas hancur ini kalau dilihat dari atas satu daerah satu kau dengan berbagai macam bangunan yang megah-megah dan orangnya ada di dalam sini ya ini kalau terkena adab Allah seperti yang disampaikan tadi seperti ini batu muncul dari atas kira-kira oh my terbakar Pak Bu seperti ini oke ini rumahnya terbakar Pak Bu diberi hujan batu batu yang panas wongi gosong pisang terbakar hancur bahkan ada batu yang semacam ini ini kalau jatuh di bangunan pancur seperti peluru kendali hujan batu dari atas yang menimpah di daerah kaum itu Allah menyatakan saya hujani batu mereka dengan hujan batu gerikil ini ini kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar bertubi-tubi tidak pernah berhenti tidak pernah berhenti di ayat 83 musaw wamatam interobika wamahiyamina dholimin abibahit diberi tanda batunya itu diberi nama diberi nama misalkan walaupun liwat aminah tidak kena kecuali kena kertas misalkan batu walaupun itu nyerempet apa Siti Khotija tidak kena Siti Khotija baru batu itu kena mungkin diberi nama oleh Allah lalu ayat ini ditutup oleh Allah inilah salah satu dari nabi-nabi dahulu yang ditolong oleh Allah ketika dakwah maka Rasulullah disuruh bersabar si sabarnya Rasul kalau kamu dakwah seperti nabi-nabi dahulu itu sudah didustahkan oleh mereka tapi mereka akhirnya para nabi itu bersabar sampai pertolongan saya itu datang kepadanya maka disini di ayat 35 itu sedikit saya tambah terima kasih dan jika Bapak-Ibu sekalian ayat ini Memberitahukan kepada Rasul Rasul kamu jangan Putus asa ya Bahasa kulong, bahasa saya Kamu jangan putus asa Rasul Jika perpalingan mereka Darimu itu terasa berat Bagimu, mesti berat kan Menyampaikan terus Tidak digubris kan berat Iya Kalau itu terasa berat bagimu Maka jika kamu mendapat Dapat membuat lubang di bumi Kamu dapat membuat lubang di bumi Atau kamu buat tangga ke langit sana Lakukan ya Rasul Kamu dapat mendatangkan Mujizat kepada mereka, maka lakukan Namun ayat ini nyebut lagi Lanjutnya ayat Mereka itu akan dapat petunjuk Kalau Allah menghadap mengendaki Kalau Allah tidak mengendaki Berarti mereka tidak dapat Petunjuk Sebab itu Terasa Allah Sebab itu Janganlah tahu sekali lagi Termasuk orang-orang yang dijatuhi Disenengi Rasulullah Diseneng ini Diseneng ini Maksudnya Rasulullah itu mengharapkan Ya apa ya Caranya orang-orang itu Supaya bisa masuk Islam semua Begitu itu tidak boleh Kamu jangan Sangat mengharapkan kepada mereka Yang kamu harapkan itu Belum tentu mereka itu akan mengikuti kamu Tingkah lakunya mereka itu Seperti itu Orang yang diberi petunjuk oleh Allah Karena mereka itu mencari petunjuk Kalau mereka tidak mencari petunjuk Walaupun kamu sangat mengharapkan Tidak bisa ya Rasul Allah mengatakan Janganlah kamu sekali-kali Termasuk orang yang jahil 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 Buduh Rasulullah digandari Cuma ini ceritanya panjang Ya Ceritanya ini tidak bisa Diceritakan sekarang Seperti apa Pernyataan Allah kepada Rasulullah Lalu bagaimana Rasulullah Mencikapi Pernyataan Allah tadi Dalam Perjuangan Menegakkan Islam Menegakkan agama Tauhid Wah Tidak bisa sekarang Dijelaskan Tidak bisa Musa'ikwi setengah waru Insya Allah Bertemu pada waktu dan gelombang yang Sama Ada pertanyaanmu Adakah orang yang Mampir ke neraka Terus Oh masuk surga Mampir dulu ke neraka Wah Mugomu gonok ya Cuma begini Ada ayatnya Di surat 2 Ini Di surat 2 Di ayat 80 itu Ada orang mengatakan Begini Kalimati Orangnya mengatakan Wakonu Lantamasana Naru Ila Ayam Mamak Duda Kul Atta khotum Intallahi Adda Walai Yiklifallahu Addahu Amta Kuluna Allah Ma'ala Ta'lamun Coba Sama terjemahkan Ada orang Mengatakan Begitu Saya nanti Tidak akan Disentuh Api neraka Kalau saya Disentuh Api neraka Atau masuk Neraka Terus Ayat Paling Rokok Satu minggu Setelah Satu minggu Nanti Saya diangkat Ke surga Saya itu Pernah Sholat Hari Raya Juga Saya pernah Ikut Jawa Pengajian Saya juga Pernah Sholat Gerhana Bersama Orang-orang Kalau saya Punya Dosa Semacam Ini Saya masuk Neraka Wajar Karena Saya dosa Tapi Kira-kira Satu minggu Di neraka Setelah Itu Saya masuk Surga Ada Tidak Orang Seperti Itu Ada Ada Yang Menyatakan Seperti Lalu Allah Menyatakan Ya Rasul Katakan Kepada Orang Yang Bicara Seperti Itu Katakan Apakah Kamu Sudah Pernah Janji Kepada Allah Kalau Mas'ud Neraka Itu Hanya Satu Minggu Setelah Itu Allah Tidak Menulayani Janjinya Katakan Pada Mereka Atau Kalau Bahasa Saya Apakah Pembicara Amu Itu Ngahur Kamu Alamatkan Kepada Allah Tapi Nyatanya Tidak Seperti Itu Apa Pembicara Ngahur Beritahu Mereka Tidak Seperti Itu Ayat 81 Tidak Seperti Itu Bukan Demikian Balaman Kasab Basahi Atan Wa Akhat Dihkoti Atuhu Fa Ula Ika As Habun Nar Bum Fihak Holidun Yang Benar Banyak Siapa Berbuat Dosa Dan Iyam Pak Dibuti Koleh Dosanya Sopo Yang Berbuat Dosa 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 Tidak Berhenti Dosa Dosa Sampai Mati Dosa Tersi Allah Mereka Dibuti Berhenti Mereka Dibuti Dibuti Kekal Tidak Mampir Tidak Mampir Terus Masuk Surga Memang Ada Ayat Ini Saya Tunjukkan Satu Lagi Surat 11 Surat 11 Surat Hud Ya Di Ayat 106 Itu Ada Kaliman Nih Fa Ammalladhinashakufafinari Lahum Fihah Zafiru Asahiga Ada Orang Yang Selaka Maka Tempatnya Di Meraka Lalu Merintik Berhenti Sampai Hari Dinerakan Di Ayat 107 Kholidina Fihah Mada Matis Samah Wat Wal Ar Selama Ada Langit Akhirat Selama Ada Bumi Akhirat Mereka Di Dalam Meraka Itu Pertanyaan Saya Selama Ada Langit Dan Bumi Akhirat Terus Kapan Buyarnya Langit Akhirat Bumi Akhirat Selama Itu Yuka Buyar Buyar Berarti Di Meraka Selama Lamanya Nah Disini Ada Kalimat Mengendaki Yang Lain Tidak Disebutkan Apa Merakai Dibebas Nah Meraka Meraka Surga Kabe Itu Kan Hak Preogratif Allah Atau Orang Itu Wes Kau Tak Meraka 10 Tahun Itu Juga Itu Juga Hak Preogratif Allah Cuma Ayat Ini Tidak Disebutkan Seperti Itu Kecuali Allah Mengendaki Yang Lain Bapak Dari Buddha Sahalian Allah Maha Pelaksana Jadi Kalau Kita Jadi Orang Yang Beriman Jangan Berfikir Jangan Gitu B Mari Kita Berfikir Jangan Pernah Kita Akan Masuk Neraka Kita Jega Diri Kita Jangan Pernah Saya Akan Masuk Neraka Saya Harus Masuk Surga Jadi Beragama Itu Kualitas Kualitas Agama Kualitas Keyakinan Kualitas Ketauhitan Itu Dipupuk Dengan Sungguh Sungguh Jangan Membeli Alas Gak Bapak Dosa 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 Didik Nanti Saya Dosa Paling Kedera Kala Sehari Sehari Disana Itu Satu Seribu Tahun Yauman Alfa Sanatin Satu Hari Disana Itu Alfa Sanatin Seperti Seribu Tahun Kalau Dihitung Disini Misalkan Terjadi Seperti Itu Jadi Yang Kita Popuk Apa Saya Tidak Akan Pernah Masuk Merah Saya Harus Masuk Surga Mulai Sekarang Kesungguhan Ini Berakit Dahulu Nanti Kalau Masuk Kuburan Tenang Tenangnya Apa Istirahat Istirahat Dari Sholat Istirahat Dari Puasa Istirahat Dari Haji Istirahat Dari Jakat Istirahat Dari Susah Kesusahan Orang Orang Di Sekitar Kita Istirahat Dari Fitnah Istirahat Dari Golek Panganan Pak Bu Istirahat Dari Nyekolah Noh Anak Istirahat Dari Yang Lain Pak Bu Nom 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 Tidur Kamu Seperti Tidurnya Manteng Berdua Bagi Orang Yang Beriman Bagi Orang Yang Kafir Mulai Di Kuburan Sibuk Tidak Akan Pernah Berhenti Sampai Hari Kiamat Sibuk Dia Menerima Siksa Dan Tidak Ada Kematian Lagi Jelas Semoga Muka Pertemuan Ini Dibari Daya Allah Subhan Bapak Dan Ibu Dari Sekalian Mari Kita Tutup Pertemuan Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Amin Subhanak Allahumma Wadid Amdika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wadid Orang Lebih Yang Mohon Maaf Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh